Kita ke informasi berikutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau langsung kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Nusa Dua Bali. Menurut Wapres, SPKLU untuk konsumsi kendaraan listrik tersebut sudah diatur sangat canggih. Kendaraan listrik akan menjadi kendaraan wajib bagi seluruh delegasi KTT G20 di Nusa Dua Bali November mendatang. Kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjadi prioritas pemerintah dalam penyediaan kendaraan ramah lingkungan ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkunjung meninjau kesiapan SPKLU dalam puncak acara presidensi G20 yang dikelar di Bali pada November mendatang. Nantinya, para delegasi dari negara G20 semuanya akan menggunakan kendaraan listrik. Wakil Presiden mendegaskan ketersediaan SPKLU ini juga menjadi salah satu cara bagi Indonesia untuk memasifkan penggunaan kendaraan listrik. Selain itu, kehadiran SPKLU ini akan menjadi showcase transisi energi Indonesia dalam pertemuan G20 terutama dalam penggunaan kendaraan listrik. Dan dapat komisi yang ada dalam 15 bulan, sudah terisi 100 persen. Artinya cepat sekali. Pengisiannya cepat sekali untuk G20 terutama untuk keterangan listrik yang sudah disediakan. Yang baru di Bali. Dalam agenda presidensi G20 di Bali nanti, PLN menyiapkan 70 unit SPKLU Ultra Fast Charging, 21 unit SPKLU Fast Charging, dan 200 unit Home Charging di Bali. Kedepannya, penggunaan kendaraan listrik akan kian masif di Indonesia. Selain untuk menghadirkan lingkungan bersih, juga untuk menekan impor energi sehingga Indonesia dapat mencapai kemandirian energi. Dari DUSA 2 Bali, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!